Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Bagaimana Kabarnya semoga semuanya tetap sihat Tetap semangat dan selalu selalu melindungi Allah SWT Pada kesempatan yang baik ini Saya akan berbagi Bagaimana cara Mendaftarkan Domain Menggunakan Indotarjet Untuk Mendaftarkan Untuk kita membuat Sebuah domain Kita bisa membelinya di Indotarjet.net Sekarang Nanti silahkan diketikan Di address bar Yaitu Indotarjet.net Nanti kalau sudah tampil seperti ini Nanti silahkan diklik domain ID Oke Kalau belum pernah Mendaftar di sini Silahkan untuk Mendaftarkan dulu Bapak Ibu Mau menjadi reseller Atau sebagai customer Ya kalau Kita Sebagai customer Contohnya Ya Nanti silahkan untuk Mendaftarkan Silahkan Isikan email Bapak Ibu Setelah email Nanti password Ya password Untuk login di Indotarjet Terus nama depan Terus nama depan Bapak Ibu Nama belakang Organisasinya Kompanyinya Terus alamatnya Ya Kota Provinsi Ya Nanti silahkan Isi kode pos Negara terus Nomor teleponnya Terus untuk yang bawah ini Opsional Terus nanti silahkan Diketikkan Kode di sini Silahkan diketik Kalau sudah Add customer Nanti kalau berhasil Berarti Silahkan untuk login Karena saya sudah pernah Daftar Kita Ini saya Praktekan ya Sama mak Emailnya Ini Terus password Oke Kalau seperti ini Berarti Email ini Sudah pernah Daftar Karena saya sudah Pernah daftar Pakai Akun ini Kita coba Pakai Nanti dulu Contohnya En Kalau seperti ini Ini bisa Ini Bisa Terus password Kita Ketikkan Terus Ini sama Ini email Keduanya Apa Contohnya Seperti ini Nama depannya Siapa Nama belakangnya Ketikkan Ketikkan Alamatnya contohnya seperti itu terus Kota Madiun Provinsi Jawa Timur contohnya posnya Indonesia ini al-apa eh pilih punya silahkan diisi terus nanti ini kita tekan contohnya seperti kalau sudah add customer ya itu sebagai daftarnya kalau sudah pernah daftar kita masuk login customer ya kita masukkan alamat emailnya ya terus passwordnya nah dan salat ini kalau sudah berhasil login ya eh kalau mau membeli domain silahkan cek dulu di sini contohnya mtsn-15 atau mungkin CSN1 mdn ya eh sth.id kita klik sth.id ya kita order no kita tag coba ada enggak Oke ya kalau disini eh ada ya kita klik order kita klik order Oke disini atau otomatis terus periodenya berapa tahun pembeliannya 22 tahun atau mungkin tiga tahun atau cuma satu tahun ya kalau sudah nanti kita klik dokumennya ya dokumennya jangan lupa untuk di-upload yaitu tanda plus tanda plus silahkan nanti di-upload KTP Ketala Madrasah pilih upload dokumen kalau jadi plus terus nanti ditanda plus lagi ya ini surat permohonan surat permohonannya nanti silahkan di-upload di-upload ya kalau sudah nanti di-upload nanti akan masuk ke sini ya ini tandanya eh nanti akan kalau sudah di-upload nanti kalau sudah nanti di-save ya di-save harus nanti silahkan di-upload nanti di-upload nanti di sini eh silahkan untuk melakukan pembayaran ini��ain film itu untuk wygarh Obviously nanti di-upload nanti disini eh silahkan Bapa itu mau menggunakan pembayaran hutan 3 Bi aranku atau cup spreadshein sagtens biayanya cuma Rp66.000 mungkin itu untuk panduan dan nanti untuk ngeceknya nanti akan ini ini berarti belum aktif nanti Bapak Ibu silahkan di cek ini nanti kalau sudah terbayarkan akan berwarna hijau seperti ini ini yang sudah aktif atau sudah di sudah berhasil pendaftarannya mungkin itu untuk mendaftarkan domain di internet semoga bermanfaat saya terima kasih balik wabarakatuh